Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di Somi 8, 9, 10 Dalam pembacaan Kartu Tarut Mengenai Keuangan, karir dan Percintaan kamu, Judiak Libra Khususnya di bulan Juli ini Energi yang saya bacakan disini adalah General Reading Jadi energinya Bisa vice versa Artinya bisa terbalik, bisa terjadi di kamu Atau bisa dialami oleh pasangan kamu Atau Energinya sebagian resonate di kamu Dan sebagian lagi resonate di Libra, Libra yang lain Oke, kalau kamu yang Pengen personal readingnya Silahkan hubungi saya lewat Whatsapp Nanti saya cantumkan Nomor Whatsapp di kolom deskripsi di bawah video ini Kita akan melakukan personal reading disana Sesuai Ketentuan Oke Kita masuk ke pembacaannya Disini seperti biasa Saya tampilkan 10 kartu Sesuai dengan logo saya Saya ini bertahan dengan Berpegang dengan 10 kartu Karena menurut saya 10 kartu itu adalah Dalam Tarut itu ada Kartu ke 10 adalah Well of fortune Kartu keberuntungan Jadi saya memakai 10 kartu saja ya Untuk pembacaan Kemudian bottom of the decknya itu Tidak saya tampilkan ya Tapi saya akan menggunakannya Sebagai pelengkap dari Kesepuluh kartu ini ya Ayo kita masuk ke pembacaan Yang pertama disini ada Seven of sword ya Kemudian Ten of wands Four of sword Four of pentacles Kemudian ada The magician Knight of sword Ada Nine of pentacles Ada Three of pentacles Ada Ace of wands Ada Egg of sword Jadi Bottom of the decknya ada Two of cups ya Di seven of sword Saya melihat disini Beberapa dari kalian mungkin Belum bisa move on Dari pasangan kalian terdahulu ya Atau Kalian memanipulasi diri kalian Bahwa kalian itu sudah melupakan Masa lalu Padahal Kamu berdiri dengan orang baru Tapi kamu masih Merindukan yang lama Gitu You move on Sulit move on Ya Atau Kalian sedang berdiri Dan Sebuah hubungan itu Kamu Mungkin merasa dimanipulasi gitu Sama Pasangan kamu Gitu ya Dan kamu mencoba berpaling dari dia Untuk mencar yang baru Tetapi itu adalah sebuah beban Bagi kamu karena Kamu masih toxic gitu Kamu masih Membawa perasaan negatif kamu Atau Membawa Rasa sakit kamu Terhadap Pasangan kamu di masa lalu Jadi Sakit itu membuat Terkadang kamu tuh Bukan hanya sakit doang Tapi Kekecewaan Terus Apa ya Sebenarnya kamu masih suka Masih pengen Tapi Ternyata kamu cuma Yang sesuai Jangan memaksa diri Jangan memaksa diri Untuk menerima Kepercayaan Tambahan Kemudian Kalau dalam hal Percintaan Saya melihat disini Mungkin Penganggungan Adalah sama diri kamu dulu Karena jika kamu Atau kamu dalam Proses melupakan Masa lalu Ya Bagaimana kalian mungkin Mengalihkan pandangan kamu Kepada Orang-orang baru Tapi Kamu menyimpan Seseorang yang lama Di hati kamu Namun Kamu berusaha Menyembuhkan Luka hati kamu Terhadap dia Jadi walaupun Kamu masih Menginginkan dia Atau masih belum bisa Mempondarai dia Ya Kamu Pendam aja Tapi kamu Membuang Semua Energi negatif Atau Perlakuan negatif Dari dia itu Jauh-jauh Jadi yang Yang terbala oleh kamu itu Hanya Yang positif aja Ya Karena Saya bilang disini ada Tiga pedang Di hadapan kamu Tapi Ada satunya Di bawah Tubuh kamu gitu Di belakang tubuh kamu Gitu ya Jadi kamu itu Berusaha Menerima Kenyataan Bahwa Memang Ya Kamu untuk saat ini Mengalihkan pikiran kamu Kepada yang lain Tetapi kamu harus Menyembuhkan hati kamu dulu Dari Masa lalu kamu gitu Healing gitu ya Kemudian disini Saya melihat ada Four of pentacles Ya Beberapa dari kalian Sudah memantau Situasi Atau Masih stay ya Memikirkan seseorang Ya Mungkin ada Dua orang yang Sedang Berdiri dengan kamu ya Yang satunya Masih ada di pikiran Kamu Yang satunya Masih ada di hati kamu Gitu Jadi Ada dua perbedaan Gitu ya Kalau orang yang Yang Ada di pikiran kita Ada juga yang Hanya Di hati kita Hanya di pikiran saja Ada juga yang Sudah Masuk ke hati kamu Jadi kamu itu Sedang mikir Di antara dua pilihan Mana yang ingin Kamu lepaskan Ya Dan mana Kamu pilih Sesuai dengan Keinginan hati kamu Ya Saya rasa Seseorang masih Pilihnya Dalam pikiran kamu Tapi Kamu sudah Mulai Membersihkan hati kamu Dari orang itu Dan Kalau Secara finansial Dan karir ya Sepertinya Kamu dalam situasi Stabil ya Kestabilan Keuangan Dan Kestabilan Karir kamu Ya Kemudian Kamu adalah Seorang ahli Atau Kamu Seorang Magician Kamu mampu Memulai Sesuatu Menjadi Sesuatu Yang lebih Berarti Lebih baik Jadi Ada Kedewasaan Di sini Ada Keahlian Dan kealian Kamu Yang Bisa Kamu Manfaatkan Untuk Memanifest Apa ya Mewujudkan Apa yang Menjadi harapan Kamu Mungkin Kamu Sedang berdiri Dengan orang Yang Lebih Dewasa Dari Kamu Atau Kamu Sedang Dikendalikan Oleh Seseorang Hati Kamu Sedang Terkendalikan Oleh Seseorang Yang Mungkin Sangat Apa ya Menguasai Diri Kamu Diri Hati Dan Pikiran Kamu Kemudian Dik Naik Seseorang Penaik Seseorang Beberapa Dari Kalian Mungkin Kalian Sedang Marah Besar Seseorang Kamu Pengen Mengungkap Kepada Dia Tentang Apa yang Kamu Rasakan Ngotot Banget Tapi Beberapa Kalian Memilih Sudahlah Malas Kalaupun Kamu Kamu Menginginkan Seseorang Ini Kamu Ngebet Banget Tapi Kembali Kamu Sadar Kamu Tidak Boleh Dikendalikan Oleh Apa yang Menyakitkan Yang merugikan Jadi Kamu Beralih Kepada Kesibukan Yang lain Yang Lebih Penting Untuk Diri Kamu Sendiri Kamu Ingin Membebaskan Diri Kamu Dari Yang Kemarin Kamu Ngebet Banget Sama Seseorang Atau Ngebet Banget Sama Sesuatu Yang Kamu Ininkan Daripada Kamu Gelisah Mendingan Kamu Fokus Kepada Diri Kamu Fokus Membahagiakan Diri Kamu Beberapa Kalian Mungkin Harus Soping Berjalan Jalan Atau Mempeduli Kepada Diri Kamu Merias Diri Atau Melakukan Menikul Pedicul Ke salon Menata Rambut Kalian Mempercantik Diri Atau Kalau Kalian Laki-laki Saya Rasa Disini Kalian Ingin Terbebas Dari Tekanan Tekanan Masa Lalu Kamu Fokus Kepada Diri Kamu Dulu Atau Kamu Mencintai Seseorang Yang Orangnya Lumayan Perfect Di mata Kamu Dia Adalah Orang Yang Berjiwa Berpikir Besar Bisa Kamu Andalkan Jadi Sosot Yang Menarik Yang Mampu Membangkitkan Daerah hidup Kamu Mendukung Finansial Kamu Menopang Kamu Memberikan Spirit Kepada Kamu Jadi Kamu Lebih Bersemangat Dalam Menggapas Cita-cita Kamu Lebih Memberikan Kamu Kebahagiaan Kemudian Beberapa Dari Kalian Yang Mungkin Ada Masalah Yang Merasa Catek Dengan Argumen Yang Tidak Pernah Ada Habis Habis Merasa Terbebani Dengan Argumen Yang Tidak Ada Penyelesaian Kalian Lagi Kalian Kalian Ingin Keluar Dari Situasi Itu Jadi Kalian Ingin Fokus Kepada Dari Kalian Sendiri Membahagiaan Dari Kalian Sendiri Memperdulikan 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 Dari 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 Lelah Berlama Lama Dalam Situasi Konflik Terus Menerus Kemudian Kita Masuk Di Tree of Swords Beberapa Mungkin Menjalin Hubungan Dengan Orang Ketiga Punya Hubungan Cinta Ketiga Disini Atau Pasangan Kamu Memiliki Pasangan Selain Kamu Ini Juga Terkait Dengan Dres Orang Tua Tidak Disetujui Seseorang Mengadakan Orang Ketiga Memuang Ini Kemudian Seseorang Ada yang Dikendalikan Secara Finansial Dikendalikan Pihak Keluarga Dia Kemudian Disini Ada Kalau karir Kalian Sedang Naik Pangkat Atau Dipromosikan Mendapat Promosi Dalam Sebuah Perusahaan Berkat Bakat Dan Kalian Kamu Jadi Kamu Sedang Semangat Semangat Berkarir Kamu Sedang Mengumpulkan Niat Niat Kamu Untuk Berkembang Lebih Baik Kedepan Karena Kamu Mendapatkan Posisi Yang Bagus Yang Sesuai Dengan Pasien Kamu Sehingga Disini Saya Melihat Kamu Bersemangat Dan Fokus Dalam Perkirisan Kamu Kemudian Kita Masuk Di Ace Of Wands Kamu Memiliki Harapan Baru Harapan Baru Mungkin Dalam Percintaan Itu Kamu Akan Bertemu Dengan Seseorang Ketika Sedang Travelling Di Sebuah Taman Atau Ketika Kamu Melakukan Perjalanan Di Suatu Tempat Yang Jelas Kamu Bertemu Seorang Di Luar Rumah Jauh Dari Rumah Atau Mungkin Kalian Sedang LDR Namun Kamu Percaya Dan Yakin Bahwa Orang Inilah Yang Menjadi Pilihan Kamu Dan Beberapa Semesta Memberikan Kamu Kesempatan Untuk Mencapai Harapan Harapan Kamu Jadi Itu Semua Tergantung Dari Cara Kamu Mengejar Apa Yang Kamu Ingin Kemudian Disini Ada Egg Of Soul Beberapa Dari Kalian Merasa Tertekan Dalam Hubungan Cinta Rahasia Atau Karena Hubungan Ini Bisa Menyebabkan Fitnah Atau Kalian Terkecoh Dengan Penilaian Orang Terat Kalian Jadi Kalian Sedang Menggunakan Insting Kalian Bagaimana Caranya Kalian Bisa Mengeluarkan Diri Membebaskan Diri Dari Situasi Terkikang Ini Namun Tidak Dibingkiri Bahwa Kalian Aduh Sorry Kalian Masih Tertekan Dalam Cinta Buta Jadi Kalau Dalam Karir Kalian Mendingan Kamu Tetap Mengikuti Kata Hati Walaupun Banyak Yang Menghalangi Jalan Kamu Untuk Mendapatkan Posisi Ini Banyak Yang Menginginkan Posisi Yang Kamu Inginkan Dan Kamu Merasa Terganggu Dengan Karena Kamu Mengetahui Reaksi Mereka Kurang Menyenangkan Terhadap Kamu Ikuti Kata Hati Kalian Jangan Merasa Terketekan Dengan Itu Karena Ini Kesempatan Terbaik Yang Diberikan Semesta Kepada Kamu Jadi Pijangan Itu Baik Baik Jangan Lepaskan Kepercayaan Yang Sudah Diberikan Kepada Kamu Itu Jangan Kamu Siasiakan Ini Kesempatan Kamu Meningkatkan Kualitas Diri Kamu Atau Pencapaian Kamu Dalam Finansial Maupun Dalam Karir Jadi Kalau Kamu Saya Melihat Disini Kamu Akan Mendapatkan Hasil Yang Cukup Memadai Yang Apa Ya Yang Bisa Kamu Panen Yang Bisa Kamu Gunakan Untuk Yang Bisa Memenuhi Bisa Kamu Nikmati Bisa Memenuhi Kebutuhan Kamu Dalam Keluarga Atau Ya Saya Rasa Hasil Yang Kamu Dapatkan Ini Sebaiknya Kamu Peduli Kepada Kesehatan Kamu Ya Perbaiki Ya Penampilan Kamu Juga Karena Posisi Yang Kamu Dapatkan Ini Harus Kamu Harus Menampilkan Diri Kamu Yang Berbibawa Gitu Dengan Cara Berpakaian Seperti Posisi Kamu Di Perusahaan Tersebut Ya Dan Ya Ini Soal Penampilan Juga Penampilan Juga Membantu Kamu Menjadi Dipandang Dihargai Gitu Bawahan Bawahan Kamu Ya Jadi Kamu Yang Sedang Merasa Tertetan Atau Terpuruk Dalam Cinta Buta Atau Hubungan Cinta Segitiga Ya Mungkin Kalian Akan Melepaskan Situasi Itu Dan Kamu Akan Mendapatkan Cinta Baru Ya Dan Kalian Akan Menjalin Sebuah Komitmen Karena Disini Di Bottom Budgetnya Ada Two Cups Ya Jadi Kemungkinan Besar Kamu Akan Mendapatkan Seseorang Yang Menjadi Soulmate Atau Twin Film Kamu Ya Dan Posisi Kalian Ini Ya Mendatakan Mendatangkan Seseorang Yang Sesuai Dengan Kedudukan Kalian Gitu Ya Jadi Semakin Kamu Berkembang Menjadi Manusia Yang Positif Maka Orang-orang Positif Akan Terkoneksi Dengan Kalian Ya Baik Dalam Hal Karir Ya Hubungan Sosial Kalian Ya Atau Dalam Percintaan Kalian Gitu Ya Akan Datang Seseorang Yang Ingin Akan Berkomitmen Dengan Kalian Dalam Hal Percintaan Ya Dan Ini Itu Adalah Orang Yang Pantas Untuk Kamu Orang Yang Memang Cocok Dengan Kamu Dan Soulmate Kamu Banget Gitu Ya Kemudian Ya Kamu Gak Gak Harus Stuck Ya Sama Orang Yang Sudah Memanipulasi Kamu Ya Alihkan Pikiran Kamu Kepada Hal-hal Yang Lebih Bermanfaat Ya Jadi Ciptakan Semangat Baru Ya Sambut Semangat Baru Kamu Ya Tinggalkan Masa lalu Kamu Ya Yang Menyakitkan Kamu Harus Maju Gitu Ya Kalau Kamu Stuck Dalam Kesakitan Itu Maka Semangat Kamu Akan Runtuh Dan Beban Itu Akan Masih Mengikat Kamu Sehingga Kamu Sulit Tidak Fokus Dalam Hal-hal Yang Lebih Penting Yang Lebih Membahagiakan Yang Kamu Harapkan Selama Ini Ya Jadi Tinggalkan Beban Beban Ya Masa lalu Ya Atau Mungkin Kamu Sedang Terbebani Oleh Sesuatu Lebih Baik Kamu Fokuskan Diri Kamu Kepada Hal Yang Lebih Menyenangkan Supaya Kamu Tidak Terlalu Terlena Dan Terbawa Terumbang Amping Dalam Beban 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 Yang Seharusnya Tidak Kamu Pikirkan Ya Beban Beban Yang Merujukan Ya Kemudian Kalau Four of Swords Dan Three of Pentacles Ya Saya rasa Beberapa Dari kalian Mungkin Mungkin Meninggalkan Hubungan Cinta Segitiga Ini Kalian Akan Berusaha Untuk Healing Ya Walaupun Kalian Masih Mencintai Tetapi Karena Memang Kalian Sudah Memuak Beberapa Dari kalian Sudah Memuak Bagi Kalian Meninggalkan Hubungan Ini adalah Hubungan Toxic Mungkin Berapa Dari kalian Jadi Kalian Ingin Meninggalkan Situasi Sulit Ini Untuk Meraih Beberapa Yang Lebih Baik Yang Datang Kepada Kamu Kemudian Before Pentecost Dan Kita Sandingkan Dengan Ace Of Ones Kamu Sedang Mantau Seseorang Yang Baru Ini Sepertinya Kamu Akan Melepaskan Seseorang Yang Lain Yang Di Masa Lalu Yang Kamu Rasa Tidak Sesuai Hati Dan Pikiran Kamu Logika Kamu Penerimaan Kamu 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 Rasa Yang Baru Ini Lebih Bisa Kamu Terima Di Hati Dan Pikiran Kamu Ya Lebih Sesuai Dengan Apa Ya Harapan Kamu Maka Beberapa Dari Kalian Tidak Akan Segan Untuk Meninggalkan Hubungan Karmi Kalian Hubungan Apa Toksik Kalian Gitu Karena Sesuara Yang Baru Ini Akan Mendukung Kamu Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Berdiri Dengan Orang Lebih Dewasa Atau Kalian Berhadapan Dalam Cinta Segitiga Itu Kalian Berdiri Dengan Orang Yang Sudah Menikah Atau Bisa Fais Versa Kamu Mulai Sudah Menikah Ya Kamu Mulai Berpikir Secara Logika Ya Bahwa Seharusnya Yang Pantas Kamu Dapatkan Itu Yang Harus Terbaik Yang Baik Untuk Kamu Kedepan Kemudian The Magician Dengan Egg Of Swire Ya Saya Rasa Walaupun Sulitnya Kamu Keluar Dari Situasi Keterkutangan Kamu Saya Rasa Dengan Menggunakan Insting Dan Mendengarkan Kata Hati Kalian Maka Kalian Akan Terbebas Dari Belembu Ini Jadi Di bulan Juli Ini Berapa Kalian Kalian Akan Bertemu Dengan Orang Yang Lebih Menarik Lebih Mendukung Kalian Dalam Berkarir Lebih Jadi Membawa Kamu Dengan Kebebasan Kamu Kebebasan Menjalani Hidup Ini Oke Sampai Disini Jangan Lupa Bersyukur Atas Kebaikan Kebaikan Yang Datang Kepada Kamu Terimalah Apa yang Memang Sudah Tidak Bisa Ya Udah Lepaskan Kalau Selama Masih Ada Sesuatu Yang Baru Yang Menjadi Harapan Kamu Jadi Kamu Harus Menciptakan Harapan Baru Lagi Jangan Membuat Kamu Stagnan Di Apa Ya Satu Situasi Yang Terlalu Banyak Apa Ya Berbelit Terlalu Sulit Dan Rumit Menyakitkan Membebani Mendingan Kamu Fokuskan Buatlah Harapan Baru Kamu Pendangan Baru Kamu Bahwa Kalau Memang Bukan Yang Itu Berarti Pasti Ada Yang Lebih Baik Yang Akan Datang Kepada Saya Ciptakan Harapan Baru Yang Lebih Mencerahkan Pikiran Kamu Karena Apa Yang Kamu Ciptakan Dalam Pikiran Kamu Itulah Yang Terwujud Akan Mengarahkan Kamu Kesitu Jadi Kalau Kamu Masih Tetap Membawa Membawa Hal Hal Enggak Yang Menyakitkan Di Masa Lalu Dan Kamu Seperti Kutus Asa Dan Tidak Punya Harapan Lagi Otomatis Kamu Akan Gitu Gitu Tapi Kalau Kamu Menciptakan Satu Harapan Baru Atau Kamu Yakin Membuat Keyakinan Baru Yang Itu Ya Udah Kalau Enggak Bisa Ya Udah Pasti Ada Yang Lebih Bagi Apapun Itu Karir Atau Keuangan Bekerja Bersintaan Kamu Ciptakan Harapan Harapan Baru Yang Lebih Mencerahkan Hidup Kamu Kedepan Jadi Apa Yang Dipikirkan Kamu Itulah Yang Akan Kamu Capai Itu Yang Akan Datang Kepada Kamu Jadi Sedihkan Dari Kamu Dengan Hal Hal Yang Positif Hal Yang Lebih Menantang Lebih Membangun Lebih Mencerahkan Pikiran Kamu Lebih Membebaskan Dari Kamu Dari Situasi Konflik Yang Sebenarnya Nggak Terlalu Berarti Untuk Dibawa-bawa Dalam Pikiran Kamu Hanya Akan Merusak Pencapaian Atas Apa yang Kamu Harapkan Jadi Saya Berada Kalian Orang Yang Sudah Berpikir Dewasa Kalian Memimpin Kesedilan Dalam Hidup Baik Secara Finansial Karir Maupun Keuangan Kalian 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 Kamu Itu Berdasarkan Pengalaman Kamu Kamu Belajar Dari Masa Lalu Kamu Kamu Semakin Menjadi Orang Yang Lebih Ahli Lagi Menghadapi Situasi Baru Atau Menghadapi Masalah Masalah Baru Kalian Kedepan Jadi Gunakan Kecerdasan Kalian Untuk Berpikir Lebih Positif Lebih Maju Lebih Berbahagia Lebih Luas Lebih Luas Karena Apapun Yang dibalik Oleh Pikiran Kamu Akan Mengantarkan Kamu Kepada Kebahagiaan Kamu Harapan Harapan Indah Kamu Semoga Ini sedikit Membantu Semoga Ini Oh ya Jangan lupa Tetap Melakukan Ibadah Membangun Kepadanya Kepada Tuhan Yang Mesa Dan Mengungkapkan Semua Harapan Harapan Kamu Minta Kepadanya Dan Yakin Bahwa Itu Akan Terjadi Karena Ketika Kamu Yakin Tuhan Akan Peduli Dengan Keyakinan Kamu Oke Semoga Ini Bisa Memberikan Gambaran Yang Positif Yang Membangun Diri Kamu Membangkitkan Gairah Hidup Kamu Memberikan Kamu Semangat Semoga Ini Menistirasi Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh